Intro Sahabat peradaban kasih ekologis yang berkasih selamat Berjumpa dalam rendungan harian bersama saya Ramo Alawis Budi Purnomo PR melalui channel ini Semoga panjangan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat Selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa Allah Bapak yang maha pengasih dan penyayang Kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang kau limpahkan kepada kami Terutama pada masa Advent ini Di saat kami diajak untuk mempersiapkan diri Menyambut kedatangan Putramu yang menjadi manusia Dalam diri Yesus Kristus, Juru Selamat Umat Manusia Semoga kami sama seperti Santo Yohanes Pembaptis Mempersiapkan jalan bagi kehadirannya di dalam hidup kami Dengan hati yang pantas Kami selalu berbenah diri Melalui setiap pertobatan Dan mati raga Yang boleh kami persembahkan kepadamu Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang hidup Dan berkuasa bersama di kau Dalam persatuan dengan roh kudus Allah yang maha esah Sepanjang segala masa Amin Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Mari kita baca Injil Markus bab 1 ayat 1 sampai 8 Inilah permulaan Injil Tentang Yesus Kristus Anak Allah Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya Lihatlah Aku menyuruh utusanku mendahului engkau Ia akan mempersiapkan jalan bagimu Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun Siapkanlah jalan bagi Tuhan Luruskanlah jalan baginya Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun Dan menyerukan Bertobatlah Dan berilah dirimu di baptis Dan Allah akan mengampuni dosamu Lalu datanglah kepada Yohanes Orang-orang dari seluruh daerah Judea Dan semua penduduk Yerusalem Dan sambil mengakui dosanya Mereka dibaptis di sungai Yordan Yohanes memakai jubah bulu unta Dan ikat pinggang kulit Makanannya belalang dan madu hutan Inilah yang diberitakannya Sesudah aku akan datang ia Yang lebih berkuasa daripada ku Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun Aku tidak layak Aku membaptis kamu dengan air Tetapi ia akan membaptis kamu Dengan roh kudus Demikianlah sabda Tuhan Terbujilah Kristus Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Selamat berhari minggu Kita memasuki minggu advent yang kedua Pertama-tama pada kesempatan ini Saya mau berterima kasih kepada rekan saya Mas Putra Yang menjadi admin untuk channel Katoliku Keren Saya mendapat kiriman kaos dari beliau Sebagai hadiah Katoliku Keren Itu akun channel Youtube beliau Kepada para subscriber Bung Putra di Katoliku Keren channel Youtube Saya ucapkan juga selamat dan terima kasih Panjeningan juga berkenan untuk subscribe di Alawis Budi Purnomo TV Dalam segmen Renungan Harian Dan sharing tentang pengalaman pastoral sehari-hari Sebagai seorang pastor yang melayani umat Juga dengan tugas mengajar di program Doktor Ilmu Lingkungan Dan gerakan-gerakan untuk kerukunan persaudaraan sejati Dalam rangka mewujudkan peradaban kasih ekologis Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada Injil pada hari ini mengajak kita Untuk berjumpa dengan Santo Yohanes Pembaptis Salah seorang tokoh penting dalam mempersiapkan diri Menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat Memang tujuan utama kita adalah Menyambut dan menerima Yesus Kristus Yang tidak lain adalah Putra Allah yang Maha Tinggi Yang menjadi manusia Dengan tujuan utama menyatakan kasih Allah Sebagai Bapak kita Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Untuk menyambut Yesus yang demikian Salah satu contoh yang bisa kita ikuti Dan kita teladani adalah Santo Yohanes Pembaptis Digambarkan dalam Injil pada hari ini Santo Yohanes Pembaptis Mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus Putra Allah yang Maha Tinggi Yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita Dan kita diundang untuk menyambutnya Dengan iman Salah satu ungkapan iman Demi menyambut Tuhan kita Yesus Kristus adalah Dengan pertobatan Itulah inti pokok yang diwartakan oleh Santo Yohanes Pembaptis Bertobatlah dan biarlah dirimu dibaptis Pembaptisan Santo Yohanes adalah Pembaptisan untuk pertobatan Karena kelemahan dan dosa-dosa kita Santo Yohanes Pembaptis sendiri mengatakan Baptisan yang kuberikan itu Merupakan baptisan untuk pertobatan Dengan air Air yang membersihkan Yang menyuci Yang memulihkan Sehingga hidup kita diperbaharui Sedangkan baptisan yang akan diberikan oleh Yesus Menurut Santo Yohanes dalam Injil yang kita baca hari ini adalah Toptisan dengan roh kudus Roh yang menyucikan Yang menguduskan Yang membaharui Yang menciptakan segala sesuatu Menjadi baru Pertobatan yang demikian Hanya bisa dibangun Melalui cara hidup yang sederhana Melalui as keset Mati raga Dan juga Sembah bakti kepada Allah Itulah yang dihayati oleh Santo Yohanes Pembaptis Yang dalam Injil digambarkan Hidup di padang gurun Makannya belalang Minumnya madu hutan Dulu saya membayangkan Belalang disini adalah Belalang yang seperti Saya buru pada waktu saya kecil Kalau sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih Pergi ke daerah Gunung Kidul Itu Masih menjumpai Warga Masyarakat yang Menjual Belalang Belalang yang dimasak Yang digoreng Yang dibotok Dan seterusnya Saya bayangkan dulu Santo Yohanes Makan belalang Dalam arti itu Tetapi Ada pengalaman baru Ketika saya berada di Tanah Suci Yerusalem Di sana Ditunjukkan kepada saya Satu pohon Pohon yang disebut Pohon belalang Yang buahnya Itu Seperti pohon Yang disebut dengan Pohon Gudril Waktu itu Termbesi Buahnya seperti itu Panjang Lalu ada biji-bijiannya Bijian-bijian itu Seperti Kedelai Nah itu yang dimakan Untuk asupan Oleh Santo Yohanes Rupanya Seperti itu Dan kemudian Minumannya Adalah Madu Hutan Madu Hutan Tentu Memberikan Kekuatan Nah Dalam konteks Sekarang ini Sebagai Umat Katolik Murid-murid Kristus Lalu kita bisa Menghayati Askeser Bukan dengan Cara Makan Buah Pohon Belalang Dan minum Madu Hutan Tetapi Dengan Menikmati Roti Ekaristi Sebagai bagian Dari upaya Kita Bertobat Mempersiapkan Diri Menyambut Kedatangan Tuhan Sahabat Peradaban Kasih Ekologis Yang Terkasih Pada masa Advent yang kedua Ini kita Diajak Untuk Semakin Maju Dalam Mempersiapkan Diri Menyambut Kedatangan Tuhan Melalui Pertobatan Mati Raga Sembah Bakti Kepada Tuhan Hari-hari Ini Pelayanan Untuk Sakramen Pengampunan Dianugerahkan Kepada Kita Semua Kita Bisa Memanfaatkan Pengalaman Rohani Ini Sebagai Salah Satu Cara Kita Mempersiapkan Diri Menyambut Kedatangan Tuhan Khususnya Pada Hari Raya Natal Nanti Demikian Semoga Bermanfaat Ibu Ibu Maria Selalu Mendoakan Kita Bapak Yosef Merestui Kita Dengan Keheningannya Semoga Pancen Tanpa Sambat Selalu Bahagia Kebahagiaan Yang Bersumber Dari Tuhan Allah Kita Salve Shalom Salam Sejahtera Berkah Dalam Sahabat Peradaban Kasih Yang Terkasih Sampai Tumpah Pada Episode Berikutnya Terima kasih Atas Kebersamaan Kita Salam Peradaban Kasih Berkata Leng Terima 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 Terima